Seorang supir bus Transjakarta ditemukan tewas tidak bernyawa di pinggir jalan raya Bogor Ciracas, Jakarta Timur setelah ditikam orang tak dikenal. Nah kurang dari 24 jam kepolisian berhasil menangkap dua orang pelaku yang ternyata mereka melakukan aksi jahat ini karena tidak terima telpon genggam mereka dilindas oleh si korban. Bro kalau lu mengalami kerugian materi ya dibalasnya materilah. Selesaikan secara baik-baik karena lu pasti tahu nyawa itu gak bisa dibayar pakai apapun. Sopir bus Transjakarta bernama Randi Pranomo ditemukan bersimbah darah mengalami luka tusuk pada bagian dada kirinya. Korban ditemukan warga tak bernyawa tergeletak di pinggir jalan raya Bogor. Saat ditemukan korban masih mengenakan seragam kerja lengkap dengan sepeda motornya tak jauh dari pool terminal bus Transjakarta. Tiba di lokasi pihak kepolisian langsung olah tempat kejadian perkara serta mengumpulkan keterangan para saksi. Di pimpin langsung kanit reskrim Ibtu Dimas Dwi Cahyong, unit jatan rasat reskrim Pores Metro Jakarta Timur yang dibantu unit ranmor bergerak mengejar pelaku yang diketahui keberadaannya. Tim membekuk dua orang tersangka berinisial RV dan MK yang tengah bersembunyi sebuah pos penjagaan lahan kosong. Usai ditangkap kedua pelaku langsung di gelandang sama Pores Metro Jakarta Timur. Dari hasil pemeriksaan terhadap pelaku, polisi dapatkan informasi bahwa kejadian berawa saat pelaku tengah berboncengan bersama rekannya. Berkendara secara ugal-ugalan, ponsel miliknya terjatuh dari saku. Korban yang berkendara di belakang pelaku tak dapat menghindar hingga melindas ponsel pelaku. Cekcok pelaku langsung menikam bagian dada kanan korban. Karena tersangka dalam keadaan mabuk, habis minum-minum, sehingga langsung menusuk korban dengan senjata jenis badik. Langsung habis itu tersangka kabur, senjata jenis badan bukti dibuang di daerah Rancu. Kemudian anggota melaksanakan penyelidikan, penyelidikan alhamdulillah tertangkap di daerah Jakarta Selatan. Dan bisa dalam waktu 1x24 jam kita bisa mengamankan pelaku tersebut. Pelaku sendiri memang pada saat itu ada temannya, tapi dia temannya tidak melakukan, jadi kita harus didalami sebagai saksi. Saat ini rekan pelaku masih berstatus saksi, dan dalam pendalaman tim penyidik. Sementara dari tangan pelaku petugas menyita barang bukti handphone, pakaian, dan sepeda motor. Guna mempertahun jawabkan perbuatannya, pelaku dicerat pasal 338 Junto 351 KUHP tentang pembunuhan dan penganiayaan dengan ancaman hukuman maksimal 15 tahun penjara.